oke teman-teman buat teman-teman yang mempunyai lampu rusak saya sarankan jangan dibuang dulu nah untuk yang pertama kita lepaskan dulu di bagian atas seperti ini dan selanjutnya ambil tang untuk membuka sebuah casing seperti ini dengan cara diputar balik arah jarum jam Oke untuk selanjutnya kita lepaskan juga di bagian kaca lampu seperti ini Oke di bagian jeda dan kita tekan seperti ini Oke untuk selanjutnya yang diperhatikan itu di bagian lampu LED ya teman-teman karena kebanyakan lampu LED itu rusak akibat ada yang putus Oke kita perhatikan seperti ini ini ada tanda hitam di tengahnya seperti ini ini sudah gosong ya Oke jadi ini ada dua yang gosong untuk yang lainnya ini aman Oke akan saya lepaskan dulu untuk apa perbaikannya supaya tidak anggil ya hai 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 oke untuk lampunya kurang lebih seperti ini dan ada viewsnya itu ada dua ya baru pertama kalinya oke kita langsung lepaskan saja di bagian lampu yang gosong seperti ini jadi langsung saja dicopot ya atau dibuang seperti ini Hai nah kalau sudah terlepas seperti ini teman-teman harus bisa perhatikan di bagian lampu LED seperti ini ya yang sudah kita lepaskan jadi di bagian yang positif ini ada jeda pendek ya bekas solderan pendek dan ini juga sama ya yang positif itu jeda pendek nah untuk selanjutnya kita kasih timah dulu di bagian yang sudah kita lepaskan ya untuk chip lampu LED nya oke kita kasih timah seperti ini atau kita bersihkan juga di bekas chip lampu LED yang masih menempel oke dirasa sudah cukup seperti ini ini oke kita rapikan lagi kita siapkan sebuah chip lampu bekas ini saya ambil dari lampu yang sudah rusak ya jadi kita perhatikan di bagian sini ada bekas solderan panjang dan juga pendek jadi kita sesuaikan pemasangnya dengan yang ada di PCB ya teman-teman untuk di bagian bawahnya untuk menyatukan kita kasih api seperti ini atau korek gas ya dibakar di bagian bawahnya oke oke kalau sudah terpasang dengan baik seperti ini lanjut kita tes menggunakan avometer seperti ini nah ini sudah terhubung dengan baik ya kalau sudah menyala oke untuk chip lampu yang satunya juga sama ya harus disesuaikan dengan yang ada di PCB oh iya untuk alat yang saya gunakan tadi di bagian avometer prof tadi itu untuk alatnya sudah ada ya sebelumnya di videonya untuk pembuatannya jadi teman-teman langsung cek saja nanti hanya berbahan bekas dari bekas mesin lampu LHE yang dibuang transistornya jadi teman-teman bisa langsung cek nanti di video saya oke pemasangannya dengan cara dibakar seperti ini ya di bagian bawahnya jadi usahakan terpasang dengan baik antara positif dan negatifnya itu jangan sampai terbalik oke nah oke dirasa sudah selesai lanjut kita tes lagi seperti ini ya jadi usahakan setelah terpasang itu di cek ulang oke serasa sudah selesai semuanya oh ini masih panas ini jadi kita cek seperti ini saja teman-teman untuk memastikan supaya videonya juga tidak terlalu panjang nah oke untuk lampunya sudah menyala kembali dan siap digunakan jadi untuk perbaikan lampu LED itu sangat mudah sekali ya teman-teman bisa teman-teman lihat tadi itu untuk perbaikannya hanya mengganti dua komponen chip lampu LID oke lanjut kita akan pasang dulu ya nah untuk chip lampu yang saya gunakan tadi itu juga ada ukurannya jadi teman-teman juga bisa lihat nanti di bagian alat yang saya buat itu sudah saya lengkapi ya untuk chip lampu itu bermacam-macam voltasenya jadi untuk perbaikannya atau pergantiannya itu chip lampu itu juga harus sama ya teman-teman dan minimal harus sama kalau ada yang diatasnya untuk voltasenya juga lebih baik nah oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih sudah menonton jika suka dengan video ini bantu like dan subscribe-nya ya teman-teman dan bagikan jika video ini bermanfaat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali oh iya untuk pemasangan di bagian atas nanti teman-teman kalau misalkan tidak lengket bisa kasih tambahan lem ya oke di bagian bodi dengan besi seperti ini bisa ditambahin lem selamat menikmati